Objek wisata yang terletak di desa Kinarum, Kecamatan Upau ini juga dipadati pengunjung saat musim libur lebaran. Yang menarik dari tempat ini, para pengunjung sangat peduli terhadap kebersihan objek wisata ini. Hal ini tercermin dari kegiatan pengunjung yang tergerak untuk memungut sampah yang berserakan di kawasan tersebut akibat membeludaknya pengunjung di hari itu. Tidak tersedianya tempat sampah di area objek wisata membuat pengunjung membuang sampah di sembarang tempat. Jadi sebenarnya kita disini cuma jalan-jalan, cuman disini kita banyak anak-anak gereja di parokia Femaria Tanjung. Cuman tadi waktu setelah kita berenang, kita melihat banyak sampah, jadi kita punya inisiatif untuk cari tempat sampah, terlalu tidak ada mbak. Terus itu kita juga melihat tidak ada tempat-tempat kayak bertuliskan gitu loh mbak. Tidak ada kayak bertuliskan dilarang membuang sampah atau jagalah kebersihan, jagalah bumi kita. Mungkin kalau saran buat saya, mungkin buat penjaga-penjaga disini, itu disediakan gitu. Karena menurut saya itu penting banget, apalagi sampah itu sekarang jadi masalah yang pokok kalau menurut saya. Apalagi bumi kita, kalau bukan kita itu siapa lagi yang jaga. Apalagi Tuhan kan hitipkan sesuatu buat kita harusnya kita jaga. Tertarik hari ini kesini karena tempat ini bagus ya pertama, dan juga kita mau foto-foto aja sebenarnya hari ini, dan sekalian reunian sama teman-teman. Iya beberapa fasilitas kayak toilet dan apa macam itu masih, itu ada yang rusakan, jadi fasilitas kurang mendukung gitu. Terus kalau misalkan dilihat dari tempatnya sendiri, air juga tidak terlalu bersih ya. Karena tempat wisatanya dekat dari rumah, ini jalannya kurang bagus di dalam, harapannya bisa lebih dibaiki lagi. Supaya menjaga kebersihan gitu nah, soalnya kalau bisa itu kan dibikinkan apa ya namanya, bukan semen, seperti sepanduk gitu nah, agar jangan buang sampah sembarangan. Warga lokal pengelola objek wisata tersebut mengaku merasa terbantu dengan aksi memunguti sampah para pengunjung. Biasanya para pengelola inilah yang setiap hari memunguti sampah yang berserakan di objek wisata tersebut apabila sore hari saat pengunjung sudah pergi. Apalagi saat lonjakan pengunjung ketika libur lebaran ini yang memadati objek wisata Kinaru. Ya selama ini kita berkecimpung, membenahi masalah wisata yang selama ini kan masih ada proyek. Nah, dengan kedatangan kawan-kawan dari remaja gereja tadi untuk memberikan contoh untuk memungut sampah, nah itu kami sangat berterima kasih karena selama ini masih masyarakat di sini belum terbiasa menggunakan konsep para wisata yaitu masalah kebersihan. Nah, sedangkan kendala kami di sini kan masalah tempat sampahnya. Jadi kami masyarakat kelompok saudara wisata di desa Kinaru itu memohon kepada pemerintah khususnya Kabupaten Tabalong ini berharap memohonlah tempat sampah, itu yang pertama tempat-tempat sampah untuk ke depannya supaya lebih bersih lah, lebih bersih. Nah, dan yang kedua itu masalah safety. Untuk menerapkan konsepnya kita perlu 3K itu, keamanan, kebersihan, segala macam itu perlu kita terapkan juga, bukan hanya satu sisi saja. Nah, selama ini kan belum ada safety, kita ke depannya takutnya pengalaman yang dulu bisa terulang lagi. Nah, kalau bisa itu jangan ditekan lah, ditekan artinya jangan sampai ada kecelakaan, ada orang yang tenggelam, segala macam. Nah, kami mengharap itu, jadi safety-nya itu yang utama. Keamanan pengunjung juga menjadi perhatian utama pengelola, agar kejadian beberapa tahun lalu berupa banjir bandang yang menghanjutkan beberapa pengunjung tidak terulang lagi.